Saya punya beberapa formasi susunan di sini yang dapat membunuh mereka, tetapi itu akan memakan waktu. Selain itu, saya juga membutuhkan beberapa kekayaan alam. Tidak masalah, saya membawa banyak barang. Mengenai Medan, beri tahu saya dan saya akan mencarikannya untuk Anda. Lin Xuan berkata, dia sudah memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan orang-orang itu pergi. Oleh karena itu, sesulit apapun kondisinya, dia akan menyelesaikannya. Black Mountain ingin mencari negeri delapan naga. Dengan kata lain, delapan pembuluh darah naga berkumpul bersama. Lin Xuan mulai mencari di dunia terdekat. Akhirnya, dia benar-benar menemukannya. Namun, beberapa dari delapan urat naga di sini telah hancur. Oleh karena itu, tidak ada sekte atau keluarga yang kuat di tempat ini, hanya beberapa binatang buas. Setelah Lin Xuan turun, dia mengusir semua binatang buas ini. Black Mountain keluar dan mulai mengubah pembuluh darah naga ini. Kemudian, Lin Xuan mengeluarkan harta karun alam dan berbagai material berharga untuk digunakan Black Mountain. Dalam dua bulan sisanya, Black Mountain menciptakan Eight Dragon Heaven Lock Array. Ini adalah formasi susunan yang tak tertandingi yang hanya dapat diaktifkan sekali. Formasi ini menggunakan delapan urat naga untuk membunuh. Bahkan seorang petapa langit ketiga akan binasa di sini. Setelah waktu ini, delapan urat nadi naga tidak akan dapat digunakan selama 100 tahun. Sekali saja sudah cukup bagi Lin Xuan. Dia ingin orang-orang ini mengalami pengalaman yang menyakitkan. Selanjutnya, Lin Xuan meminta fantasy untuk menyebarkan beberapa berita, mengatakan bahwa dia telah melihat jejaknya di dunia terdekat. Fantasi tersisa. Beberapa hari kemudian, berita itu menyebar satu demi satu. Setelah orang-orang di sekitar mengetahuinya, mereka terkejut dan datang untuk berpatroli. Pada saat ini, Lin Xuan bergerak, menciptakan beberapa klon. Dia mulai muncul di hadapan orang-orang itu. Mata orang-orang dari Istana Burung Vermillion dan Istana Angin Delapan langsung memerah. Itu anak kecil. Mereka sangat bersemangat. Setelah sekian lama mencari, mereka akhirnya menemukan jejaknya. Dengung-dengungan-dengungan. Orang-orang ini mengejar Lin Xuan seolah-olah mereka sudah gila. Namun, klon Lin Xuan tetap memiliki kecepatan yang sama dengan mereka. Begitu mereka memasuki pegunungan, klon Lin Xuan segera berubah menjadi energi spiritual dan menghilang ke udara. Orang-orang ini begitu marah hingga gigi mereka gatal. Mereka tidak mau menyerah dan mencari-cari di sekitar. Pada periode waktu berikutnya, Lin Xuan menggunakan doppelganger-nya untuk bermain petak umpet dengan orang-orang ini. Lin Xuan terus menunggu. Dia menunggu orang-orang ini mengumpulkan cukup banyak ahli. Bagaimanapun, delapan naga Heavenlock Array miliknya hanya bisa digunakan sekali. Jika orang yang datang terlalu lemah, itu akan sia-sia. Setengah bulan kemudian, sejumlah besar orang mendarat di dunia ini. Orang-orang ini mendidih dengan niat membunuh. Pada akhirnya, sebagian besar orang yang datang adalah dari Istana Burung Vermillion. Selain itu, orang-orang dari Lembah Naga dan Kuil Bulan Gelap juga datang. Ada banyak orang dari tiga kekuatan teratas, termasuk banyak orang suci. Bahkan ada orang suci tingkat tiga di antara mereka. Wajah Lin Xuan berubah dingin saat mendengar berita itu. Sialan, orang-orang ini terlalu hina. Mengirim begitu banyak orang bijak untuk membunuhnya sudah pasti merupakan hukuman mati. Tapi untungnya dia sudah siap. Dia siap memberi orang-orang ini hadiah yang mengejutkan. Orang-orang ini seharusnya cukup untuk membuat pasukan utama merasa sakit hati. Jika ada lebih banyak, Array pengunci langit delapan naga mungkin tidak akan mampu menahannya. Lagi pula, kedelapan urat naga ini telah rusak sebelumnya, kata Hei San. Oke, aku mengerti, kata Lin Xuan, aku akan keluar dan memancing orang-orang ini. Begitu mereka benar-benar masuk, aku akan mengaktifkan Array. Dia meninggalkan Hei San di sini dan pergi sendirian untuk menemui orang-orang itu. Setelah sejumlah besar ahli dan orang suci tiba, mereka mulai mencari-cari. Pada saat ini, Lin Xuan mengambil inisiatif untuk muncul di depan sekelompok orang. Seketika, terdengar suara gemuruh yang gila. Ketemu, itu anak itu. Kejar dia. Orang pertama yang menemukannya adalah orang-orang dari Lembah Naga. Raungan mereka bagaikan guntur saat mereka dengan cepat mengejar para ahli dari kuil bulan gelap dan istana burung Vermillion. Mereka pun menyerbu. Lin Xuan menggunakan teknik gerakan kunpeng untuk menjaga jarak dari orang-orang ini. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengejarnya dan tidak berada dalam bahaya. Begitu saja, mereka tiba di dekat susunan itu. Formasi itu meliputi area yang luas, meliputi seluruh delapan pegunungan. Setelah Lin Xuan tiba, dia tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia berbalik dan melihat ke depan. Di depannya, kerumunan orang yang padat bergegas mendekat. Nak, kau tak bisa lari. Hari ini, kau pasti akan mati. Serahkan semua yang kamu miliki. Orang-orang dari kuil bulan gelap dan Lembah Naga sangat bersemangat. Orang-orang dari istana burung Vermillion menggertakkan gigi mereka. Sialan, jenius mereka, yang nantian, tewas di tangan pihak lain. Oleh karena itu, mereka sudah pasti tidak akan membiarkan pihak lainnya lolos. Mereka tidak hanya menginginkan barang milik pihak lain, tetapi mereka juga menginginkan nyawa pihak lain. Kau ingin harta karunku? Apa kau sanggup mengambilnya? Lin Xuan mencibir. Semut sepertimu. You truly dapat membunuhmu dengan satu tamparan. Lin Xuan sangat sombong. Dia ingin membuat orang-orang ini marah. Sungguh, kata-kata ini menyebabkan orang-orang di sekitarnya menggertakkan gigi. Anak muda yang kurang ajar, kau pikir kau siapa? Anda kuat di antara generasi muda. Tapi sekarang, kamu sudah mati. Kali ini, kami telah mengirim banyak tetua, termasuk tetua agung. Apakah menurutmu kau bisa menahannya? Bunuh dia. Jangan bicara omong kosong padanya. Orang-orang dari istana burung Vermillion menyerang lebih dulu. Para sage mengirimkan hantu burung Vermillion dan menyerang. Lin Xuan menghindar dengan cepat. Dia tidak langsung menyerang karena masih ada beberapa orang yang belum memasuki formasi. Dia harus menunggu sampai orang-orang ini memasuki barisan sebelum dia menyerang. Beberapa pedang pembunuh muncul di belakang kepala Lin Xuan. Pedang-pedang itu dipenuhi dengan niat membunuh dan ingin menembusnya. Lin Xuan menghindar dengan cepat. Pada saat yang sama, ia menggunakan transposisi bintang untuk menyebabkan kedua pedang pembunuh saling bertabrakan. Dia menghindar dengan cepat. Namun, pada saat ini, pedang pembunuh lain menusuk ke arah lehernya. Dengan suara berdenting, dia terlempar. Bekas pedang muncul di lehernya. Adegan ini membuatnya takut. Tampaknya kuil bayangan gelap telah mengirimkan seorang sage pembunuh. Mereka memang kuat. Jika tubuhnya lebih lemah, pedang ini akan membelahnya menjadi dua. Berdengung. Berdengung. Bas. Beberapa sosok lain menyerbu ke arahnya seperti hantu. Lin Xuan meraung dan melambaikan tangannya. Dia menghancurkan kekosongan di depannya dan menamparkan dua pedang pembunuh. Lalu, dia menendang mereka. Sementara itu, dia berbalik dan menendang penggarap suci pembasmil lainnya ke udara. Kiling sage terlempar ke udara. Tubuhnya tercabik-cabik. Kemudian, kabut darah berubah menjadi klon yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang Lin Xuan. Membunuh. Lin Xuan meraung dan bertarung dengan pedang pembunuh. Transposisi bintang sangatlah kuat. Itu dapat menyebabkan pedang pembunuh saling membunuh. Terlebih lagi, dengan teknik gerakan kunpeng, dia dapat menghindar dengan cepat. Dia dapat menghadapi mereka dengan cepat. Di kejauhan, para ahli dari Istana Burung Vermilion dan Lembah Naga tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka tidak bisa membiarkan orang-orang dari kuil bulan gelap menyerang. Kalau tidak, jika kuil bulan gelap benar-benar membawa Lin Xuan pergi, mereka tidak akan bisa mendapatkan harta karun itu. Karena itu para pakar dan orang bijak kedua kekuatan itu pun menyerang. 3482. Ledakan. Dalam sekejap, Lin Xuan terlempar oleh suatu kekuatan. Kali ini ada terlalu banyak orang kuat. Bahkan jika dia cepat dan memiliki fisik yang kuat, dia tidak dapat menahannya. Saat dia mundur, tiga luka muncul di tubuhnya dan darah mengotori tubuhnya. Sialan, sudah selesai. Lin Xuan mentransmisikan suaranya. Black Mountain berkata, tunggu, tunggu, masih ada beberapa orang yang belum datang. Berengsek. Dia meraung, mencabut tombak kehancuran, dan menyerbu keluar. Dia tidak membiarkan fantasi menyerang, dan dia bahkan membiarkannya meninggalkan formasi susunan. Karena ketika formasi susunan itu diaktifkan, itu akan sangat mengerikan. Ledakan. 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 Lin Xuan bertarung dengan begitu banyak orang, dan itu benar-benar berbahaya. Pada saat ini, dia tidak dapat menggunakan teknik pergerakannya karena setiap bagian ruangan dipenuhi dengan energi yang dahsyat. Untungnya, ia masih dapat menggunakan transposisi bintang untuk mengubah sebagian energinya. Kalau tidak, dia akan meledak. Tetapi meski begitu, dia masih hancur berkeping-keping oleh energi itu. Tubuhnya hancur total. Sialan, sudah selesai. Lin Xuan bertanya lagi. Baiklah, Black Mountain akhirnya berbicara. Berdengung. Delapan urat naga mulai berputar, dan dengan bunyi retakan, seolah-olah seekor naga telah terbalik, langsung mengunci seluruh dunia. Susunan kunci langit delapan naga telah resmi diaktifkan. Oh tidak, ada formasi susunan, kita telah ditipu. Ekspresi para sage di sekitarnya juga berubah. Mereka tentu menyadari bahwa seluruh dunia telah berubah. Jadi kenapa kalau itu formasi susunan? Betapapun hebatnya formasi susunan anak itu, apakah bisa menjebak kita semua? Jangan lupa, berapa banyak orang bijak yang datang kali ini. Orang-orang istana burung Vermillion mencibir, dan orang-orang kuil bulan gelap dan longgu juga menghela napas lega. Memang, tidak peduli seberapa hebat formasi susunan itu, ia tidak dapat menghentikan begitu banyak dari mereka. Membunuh. Tangkap anak itu, dan formasi susunan itu akan hancur dengan sendirinya. Orang-orang ini semua menatap Lin Suan. Lin Suan melangkah mundur dan tertawa dingin. Kalian tidak tahu apa yang baik untuk kalian. Bahkan sekarang, kalian masih ingin membunuhku. Niat membunuh yang mengerikan melesat ke langit, dan seluruh angkasa runtuh. Kali ini, susunan pembunuh itu terlalu mengerikan. Tidak baik, orang-orang di sekitarnya ketakutan, seakan-akan mereka telah jatuh ke neraka tingkat 18. Aura mengerikan itu membuat rambut mereka berdiri tegak. Pada saat ini, mereka tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Ini adalah formasi pembunuhan yang tak tertandingi. Tidak, lari. Orang-orang ini menerobos pengepungan satu demi satu. Serang suatu tempat, hancurkan kehampaan, dan kita bisa pergi. Mereka semua adalah para ahli. Para suci itu mengerahkan dao agung langit dan bumi untuk menyerang. Ledakan. Namun, delapan naga langit terkunci aray telah sepenuhnya diaktifkan. Petir tak berujung jatuh dari langit dan menembus kedua orang suci itu. Kedua orang suci itu hangus terbakar dengan asap putih keluar dari tubuh mereka. Mereka jatuh dari langit dan jiwa mereka langsung hancur. Apa? Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Kekuatan petir itu terlalu mengerikan. Itu bisa langsung membunuh seorang saint. Pada saat ini, ekspresi mereka akhirnya berubah, dan mereka melarikan diri seolah-olah mereka sudah gila. Bahkan jika dia ingin pergi, bisakah dia pergi? Karena kau berani membunuhku, maka pergilah ke neraka untukku. Lin Suan melangkah mundur dan melihat pemandangan di sekitarnya. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum dingin. Di antara langit dan bumi, kobaran api yang mengerikan, kilat yang tak berujung, dan pedang pembunuh yang mengerikan terus melonjak. Itu adalah pemandangan kehancuran. Mereka yang terkena energi itu tercabik-cabik dan berubah menjadi kabut berdarah. Segala macam jeritan membuat kulit kepala menjadi mati rasa. Tangkap anak itu, tangkap dia, dan formasi susunan akan hancur. Di antara mereka, seorang suci surga kedua menatap Lin Suan dengan tatapan tajam. Dia menerobos kekosongan dan menyerbu dengan cepat dengan hukum langit dan bumi. Pergilah ke neraka, bocah nakal. Sebuah tangan besar terulur dan meraih Lin Suan. Menurut pendapatnya, pihak lain hanya seorang suci surga pertama dan tidak dapat memblokir serangannya sama sekali. Lin Suan mencibir. Orang tua, beraninya kau menyerangku. Dia menghindar. Dalam formasi susunan, delapan naga meraung dan menyemburkan bola api mengerikan yang langsung menyelimuti pihak lain. Suara mendesing. Api membumbung tinggi ke langit dan membakar santol langit kedua. Ia sangat menderita. Tubuhnya terbakar saat ia melarikan diri dengan panik. Namun, begitu dia berhasil melarikan diri, dia berubah menjadi kabut berdarah dan terbakar abis. Apa, bahkan seorang saint surga kedua pun mati. Pusat-pusat kekuatan di sekitarnya semuanya menjadi gila. Sebelumnya, mereka mengira bahwa orang-orang kuat ini mungkin dapat menerobos dengan paksa. Jika tidak, mereka masih dapat menangkap anak itu. Tetapi sekarang, tampaknya mereka terlalu ceroboh. Kekuatan formasi susunan ini berada di luar imajinasi mereka. Bahkan seorang saint surga kedua akan berubah menjadi abu jika terkena serangan. Sialan, ini jebakan. Teknik bertarung ini terlalu kuat. Kita tinggalkan tempat ini dulu dan pikirkan nanti. Para orang suci dari istana burung Vermillion, kuil bulan gelap, dan lembah naga meraung dan bekerja sama untuk menentang hukum langit dan bumi. Pola dao yang tak terhitung jumlahnya terjalin di langit. Mereka ingin menghancurkan ruang ini dengan paksa. Mereka tidak bisa melarikan diri. Bagaimana mungkin Lin Suan membiarkan orang-orang ini melarikan diri? Dengan lambayan tangannya, pedang pembunuh yang tak terhitung jumlahnya muncul di tempat-tempat itu dan turun dari langit. Ledakan-ledakan-ledakan. Orang-orang ini semua terpental berkeping-keping. Pada akhirnya, tubuh dan jiwa mereka hancur. Di sini, bahkan seorang suci surga ketiga pun akan mati. Belum lagi saint surga kedua. Ini adalah serangan mengerikan yang dibentuk dengan menggunakan kekuatan delapan urat naga yang dipadukan dengan hukum langit dan bumi. Apakah mereka semua mati? Yang lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka meraung dengan panik. Tidak mungkin, formasi macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Aku tidak percaya. Kita pasti bisa memecahkannya. Cepat, temukan kekurangan pada formasi susunan itu. Mereka meraung dengan panik. Tentu saja, ada beberapa yang tidak menyerah. Di antara mereka, seorang saint killer dari kuil bulan gelap bersembunyi. Dia menyerang Lin Suan. Ini adalah pembunuh suci surga kedua. Dia sangat menakutkan. Dia diam-diam datang ke sisi Lin Suan dan menebas. Serangan tak terduga semacam ini dapat mengancam seorang suci surga ketiga. Sayangnya, Lin Suan bahkan tidak menoleh. Api yang tak terhitung jumlahnya membumbung ke langit dan menyelimuti saint killer. Sang pembunuh suci dibakar menjadi abu. Inilah tujuan akhirmu. Nikmatilah pelan-pelan penderitaan kematian. Lin Suan mencibir. Nak, kau terlalu sombong. Beraninya kau menyiapkan susunan pembunuh yang begitu jahat untuk membunuh kita. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup hari ini. Suara yang sangat menakutkan terdengar antara langit dan bumi. Lalu, sesosok tubuh berjalan mendekat. Aura sosok ini sangat kuat. Dia adalah orang suci surga ketiga. Saya tidak tahu malu. Saya sombong. Huff. Tidakkah kau pikir sungguh tak tahu malu dan sombong bagi begitu banyak orang suci untuk menyerang seorang orang suci surga pertama muda di saat yang sama? Dalam hal tidak tahu malu, tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan dengan Anda. Soal kau yang terjebak, aku hanya bisa bilang kalian semua idiot. Jangan salahkan aku. Bagaimana denganmu? Apakah kau pikir kau bisa meremehkanku hanya karena kau seorang suci surga ketiga? Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan apa itu keputus asaan. Setelah mengatakan itu, Lin Suan terus mengaktifkan formasi susunan. Aura pembunuh yang mengerikan membentuk pedang pembunuh yang tak tertandingi dan menyerbu. Junior, kau sedang mencari kematian. Sang Santo surga ketiga sangat marah. Beraninya seekor semut menyerangku. 3483. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan air laut. Air laut itu saling terkait dan membentuk si Kilin yang menyerbu. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya bertabrakan dan meledak dengan aura yang tak tertandingi. Si Kilin semuanya hancur. Pedang pembunuh yang mengerikan itu menebas ke depan dengan aura dingin yang menggigit. Pada saat ini, dunia sedang runtuh. Sang petapa surga ketiga meraung dengan gila dan menyerang dengan sekuat tenaganya. Dia menangkis pedang pembunuh itu. Dia menamparkan dengan kedua telapak tangannya, yang seperti dua lempengan iblis yang dapat menghancurkan dunia. Mereka menyerbu maju dengan rune dao di sekujur tubuh mereka. Namun dalam sekejap, semua kemampuan ilahi yang digunakannya terpecah-pecah. Tidak hanya itu, telapak tangannya juga terbelah. Darah mengalir deras, dan petapa langit ketiga terlempar sambil berteriak. Itu belum berakhir, Lin Suan mengirimkan suaranya, dan Hei San sepenuhnya mengaktifkan arrai. Seketika, niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitarnya. Tiga pedang pembunuh lainnya semuanya terhubung ke langit dan bumi. Mereka membawa aura yang sangat mengerikan saat menyerang sage surga ketiga. Teriakan memilukan terdengar, sang petapa langit ketiga ketakutan setengah mati. Ia berbalik dan melarikan diri. Sebelumnya dia meremehkan, tetapi sekarang dia benar-benar ketakutan. Susunan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Bang! Bang! Empat pedang pembantaian langsung menembus tubuhnya, memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian. Jiwanya lolos bersama kehidupannya. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia terbelah dua. Sialan, semuanya, berkumpul dan serang bersama. Ketika penduduk istana burung Vermillion melihat pemandangan ini, mereka berteriak gila-gilaan. Bahkan seorang sage surga ketiga telah jatuh. Jika mereka tidak melarikan diri, mereka semua mungkin akan mati di sini. Ya, benar, cepat dan serang bersama. Orang-orang longgu dan kuil bulan gelap juga segera berkumpul. Mustahil bagimu untuk pergi. Tak seorang pun bisa pergi hari ini. Pergilah ke neraka. Lin Suan berteriak dingin dan mengaktifkan sepenuhnya arrai tersebut. Segala macam pemandangan yang mengerikan memenuhi sembilan surga. Para sage tumbang satu demi satu. Dalam sekejap mata, jumlah orang berkurang setengahnya, dan terus berkurang. Nak, kami tidak akan membiarkanmu pergi meskipun kami menjadi hantu. Orang-orang itu sangat marah. Mereka benar-benar putus asa. Kali ini, tiga sekte teratas telah mengirim begitu banyak ahli dan orang bijak. Ini jelas merupakan pasukan yang sangat kuat. Mereka bisa menghancurkan apa saja. Tetapi sekarang, dia telah terbunuh oleh serangan musuh. Meninggalnya begitu banyak orang suci merupakan kehilangan besar bagi tiga tanah suci. Setelah itu kau bisa pergi dan menjadi hantu terlebih dahulu. Lin Suan mencibir. Dia mengaktifkan pedang pembantaian dan membunuh beberapa orang suci lagi. Yang lainnya sudah diambang kehancuran. Weng! Pada saat ini, kekosongan terbelah, dan cakar yang mengerikan turun dari langit, langsung menamparkan ke arah Lin Suan. Sosok Lin Suan melintas, menghindar dalam sekejap. Dia terkena gelombang kejut energi ini, dan auranya jatuh saat dia meludahkan seteguk darah. Sialan, apa yang terjadi? Dia tertegun. Kekuatan ini terlalu kuat. Kekuatan ini telah melampaui kekuatan seorang petapa surga ketiga. Tidak bagus. Nak, ini adalah saint kecil. Seorang santo kecil telah tiba. Ekspresi Black Mountain berubah. Seorang saint kecil bukanlah saint biasa. Dia sudah menjadi saint bergelar. Dia adalah eksistensi di surga kelima alam suci. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Sialan, si suci kecil istana burung Vermillion. Ekspresi Lin Suan juga sangat ganas. Saat berada di planet Susaku, dia dikejar oleh little saint dari Vermillion berpeles. Pada saat itu, dia bersembunyi di lembah kultifasi iblis untuk menghindari kejaran si suci kecil. Ia tidak menyangka akan datang lagi orang suci kecil yang lain sekarang. Ada berapa jumlahnya? Lin Suan bertanya. Black Mountain memindai dengan jiwanya. Hanya ada satu. Hanya satu. Lin Suan menghela napas lega. Untungnya, jika ada dua, dia harus berbalik dan lari. Kalau saja hanya ada satu, dia masih bisa bertarung. Seorang santo kecil. Hahaha, itu tetua agung kita. Kamu mati. Para orang suci istana burung Vermillion yang masih hidup mengangkat kepala dan tertawa. Orang-orang istana bulan gelap dan lembah naga juga menghela napas lega. Mereka tahu kekuatan orang suci kecil. Seberapapun kuatnya lawan, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap little saint. Huh, Lin Suan mendengus dingin dan mengaktifkan pedang pembantaian lagi. Para orang suci yang tertawa terbahak-bahak langsung terbunuh. Berengsek. Gila. Sisanya yang selamat mundur dengan gila-gilaan. Seorang saint kecil ada di sini, tetapi lawannya masih berani menyerang mereka. Dia hanyalah seorang gila. Mereka tidak berani memprovokasi keberadaan seperti itu. Di langit, saint kecil juga muncul. Dia berteriak dingin, semut, apakah kamu masih berani membunuh di hadapanku? Memang, dia adalah seorang saint kecil. Auranya begitu kuat sehingga mampu memblokir semua pedang pembunuh di sekitarnya. Setiap gerakannya disertai dengan rune dao yang kuat. Bahkan formasi kunci langit delapan naga pun bergetar. Membunuh. Orang suci kecil melambaikan lengan bajunya dan melemparkan beberapa pedang pembantaian. Ini semua adalah pedang hukum. Mereka mengikutinya seperti bayangan dan langsung menyerang Lin Suan. Lin Suan menggunakan teknik gerakan kunpeng dan menghindar dengan cepat. Pedang pembantaian menembus banyak sekali tiruannya. Akan tetapi mereka tidak berhenti dan langsung menyerbu ke arahnya. Itu terlalu mengerikan. Hanya pedang ki saja sudah cukup untuk membuat rambutnya berdiri tegak. Dia meraung, mencabut tombak penghancur besar, dan mengayunkannya ke depan. Dentang. Pedang pembantai beradu dengan tombak penghancur besar, menghasilkan suara yang menggetarkan bumi. Lin Suan terdorong mundur. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Itulah kekuatan Little Saint. Sungguh mengerikan. Kalau saja tombak penghancur besar bukan senjata Saint, pasti sudah rusak. Semut, kamu tidak bisa melarikan diri. Si kecil suci bagaikan dewa surgawi, menatap dengan dingin. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum remehkan. Itu hanya pedang pembantaian, dan lawan tidak dapat menahannya. Jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, akan mudah untuk membunuh lawan. Dia harus menyiksa lawan sampai mati. Berdengung. Wilayah kekuasaannya yang suci menyeruak keluar dari dirinya. Itu menyelimuti dunia. Wah, beraninya kau menggunakan formasi pembantaian untuk membunuh para ahli istana burung Vermillion. Hari ini, kau pasti akan mati. Disinilah anda dimakamkan. Suara Little Saint terdengar sangat dingin. Mereka yang masih hidup di kejauhan tertawa. Hebat, lawan tidak bisa melarikan diri kali ini. Wah, ini tidak bagus. Kenapa kita tidak mundur saja? Kita telah membunuh begitu banyak orang suci. Itu sudah cukup. Kata Heisan. Saint kecil bukanlah Saint biasa. Dia sangat kuat. Bahkan formasi Heaven Lock 8 naga tidak dapat melakukan apapun padanya. Terlebih lagi, tidak akan lama lagi formasi itu akan hancur total olehnya. Pada saat itu, sudah terlambat bagi kita untuk pergi. Meninggalkan wajah Lin Suan Muram. Memang, dia telah membunuh cukup banyak orang suci. Dari mereka yang datang, hanya sepersepuluh dari mereka yang masih hidup. Sisanya hancur jiwa dan raganya. Itu sudah cukup. Namun, Lin Suan masih tidak mau pergi. Pada saat terakhir, seorang Saint kecil muncul. Apakah dia akan pergi begitu saja? Apakah dia akan membiarkan lawannya terus bersikap arogan? Dia tidak bersedia. Jadi kenapa kalau dia adalah orang suci kecil? Jika seorang Saint kecil mati, itu akan menjadi pukulan telak bagi Istana Burung Vermillion. Apakah kamu punya cara untuk membunuhnya? Lin Suan bertanya. Apa? Heisan tersentak saat mendengarnya. Kau ingin membunuh Saint kecil? Itu tidak mungkin. 3484 Orang suci kecil adalah orang bijak lapisan surgawi kelima. Kesenjangan antara kamu dan seorang Saint kecil terlalu besar. Bahkan formasi pengunci langit delapan naga tidak dapat membunuh seorang Saint kecil. Bagaimana jika itu adalah formasi kunci surga sembilan naga? Lin Suan berkata dengan dingin. Aku masih memiliki jiwa pedang naga agung yang dapat menggantikan salah satu urat nadi naga. Heisan menghirup udara dingin. Jika jiwa pedang naga agung digunakan sebagai urat nadi naga dan delapan urat nadi naga lainnya digunakan sebagai pendukung, itu sangat mungkin. Namun, dia mengatakan bahwa secara teori itu mungkin, tetapi akan butuh waktu untuk mengubah formasi. Bahkan saya tidak dapat melakukannya sekaligus. Lebih jauh lagi, seseorang harus menarik perhatian orang suci kecil. Bisakah kamu menangkis serangan minor Saint? Jadi, kamu bisa. Kalau begitu, biarlah jiwa pedang naga agung menjadi urat nadi naga ke sembilan. Saya bisa bertahan sebentar. Berapa lama waktu yang anda butuhkan untuk berhasil? Lin Suan bertanya dengan cepat sambil menghindar. Heisan berkata, aku bisa membiarkan delapan urat nadi naga memberikan semua energi kepada jiwa pedang naga agung, sehingga memungkinkannya melancarkan serangan yang mengguncang bumi. Proses ini tidak akan memakan waktu lama, hanya sepuluh detik. Tapi nak, biarku beritahu padamu, seorang Saint kecil dapat membunuh seorang sage lapisan surgawi ketiga ribuan kali dalam sedetik. Apakah kamu yakin bisa memblokirnya selama sepuluh detik? Mendengar ini, Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Seorang sage lapisan surgawi ketiga bahkan tidak dapat menghalanginya sedetik pun. Dia ingin memblokirnya selama sepuluh detik. Ya, saya dapat menggunakan menara sage agung dan api yama. Sepuluh detik seharusnya tidak menjadi masalah. Kali ini, aku harus membunuh seorang santo kecil. Melihat tekat Lin Suan, Heisan berkata, jika aku mengerahkan seluruh tenagaku, aku mungkin bisa menyelesaikannya dalam sembilan detik. Lin Suan turun dan mendarat di tanah. Jiwa pedang naga agung melesat keluar dari tubuhnya dan menancap ke dalam tanah. Pada saat berikutnya, Heisan juga terbang diam-diam dan mulai membuat formasi. Lin Suan, di sisi lain, menatap Little Saint. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat membunuhku? Sebentar lagi, aku akan membiarkanmu, anjing tua, jatuh di sini juga. Semut, kau sedang mencari kematian. Sang santo kecil sangat marah. Tatapannya berubah menjadi pelangi mengerikan yang menembus udara. Pelangi ini tidak kalah dengan pedang lengan. Kekuatan Little Saint tak tertandingi. Di kejauhan, para Saint yang masih hidup mencibir dingin. Sungguh orang yang gegabuh. Beraninya dia memprovokasi seorang Saint minor. Tidakkah dia tahu betapa mengerikannya kekuatan Little Saint? Lin Suan menghindar dengan kecepatan luar biasa, mengacungkan tombak penghancur besar dan menghantamkannya ke arah dua lintasan cahaya itu. Dengan suara berdenting, tombak pemusnahan besar bergetar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di lengan Lin Suan, dan senjata itu hampir terlepas dari tangannya. Sosoknya berkedip dan melewati mereka. Seluruh bahunya berubah menjadi kabut berdarah. Kedua pelangi berubah menjadi dua lingkaran di langit dan menyerangnya lagi. Tatapan ini tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Semut, kau bahkan tak mampu menghalangi pandanganku, dan kau masih berani bersikap sombong di hadapanku. Si orang suci kecil menggenggam kedua tangannya di belakang punggungnya dan mencibir. Tatapan itu sudah cukup untuk menembus pihak lain. Benar saja, tombak penghancur besar tidak dapat menghancurkan pandangan ini. Ia hanya dapat melemparkannya ke udara. Namun, dua garis cahaya itu sebenarnya datang ke Lin Suan dari kiri dan kanan. Lin Suan melemparkan salah satu dari mereka, dan yang satu lagi datang tepat di belakangnya, ingin menembusnya. Pada saat itu, dia mengeluarkan raungan dingin saat sesosok makhluk besar tiba-tiba muncul di belakangnya. Itu bertabrakan dengan seberkas cahaya. DENTANG Sembilan langit dan sepuluh bumi berguncang. Formasi agung pengunci langit delapan naga juga berguncang tanpa henti, seolah-olah akan hancur kapan saja. Serangan ini sungguh mengerikan. Para orang suci yang mencibir di kejauhan semuanya didorong mundur oleh kekuatan ini, memuntahkan setegup darah. Tubuh mereka retak. Hanya saja Sein tidak terpengaruh. Lin Suan juga terlempar. Banyak retakan muncul di tubuhnya, tetapi untungnya, itu hanya sisa energi. Tubuhnya pulih dalam sekejap, dan dia tiba-tiba menoleh. Apa Little Sein? Kau biasa saja. Kau pikir kau bisa membunuhku. Lin Suan memegang pagoda Grand Sage di tangannya dan meraung ke langit. Si orang suci kecil tertegun dan wajahnya menjadi gelap. Tatapannya sebenarnya gagal membunuh pihak lain, yang membuatnya sedikit malu. Namun, saat dia melihat pagoda itu, dia berteriak kaget. Aura ini, artefak suci lainnya. Kalau dipikir-pikir semut seperti mu punya dua senjata suci. Sungguh mengejutkan. Setelah aku membunuhmu, kedua artefak suci ini akan menjadi milikku. Dia terlalu gembira. Dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih di depannya, sepenuhnya menyelimuti pagoda Sage Agung dan Lin Suan. Enyah. Dia mengayunkan tombak penghancur besar dan menusuk ke depan. Energi pedang yang mengerikan melonjak dengan aura yang tak tertandingi. Itu bertabrakan dengan tangan besar yang menutupi langit. Dengan suara berdenting, suara benturan keras terdengar. Tangan itu bergetar sedikit, lalu menekan ke bawah dengan kekuatan gunung tai. Tombak penghancur besar tidak dapat dihancurkan. Bahkan dapat melukai orang suci tingkat tiga, tetapi di hadapan orang suci kecil, tombak itu tidak dapat menghancurkan tubuhnya sama sekali. Lin Suan mundur tiga langkah. Kekuatan itu menyebabkan darah di tubuhnya bergejolak. Dia meraung ke langit dan menggunakan tubuh ilahi sembilan yang secara ekstrim. Dia mengayunkan pagoda Gren Sage dan menghancurkannya. Pagoda Gren Sage bagaikan gunung raksasa yang menghantam langit. Ledakan, 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 bergetar hebat. Telapak tangan yang menutupi langit masih jatuh tanpa ampun. Pagoda Gren Sage juga terdorong mundur. Anak tak berguna. Meskipun kamu punya banyak harta, kamu masih terlalu lemah. Seorang suci tingkat satu bagaikan seekor semut di hadapanku. Apakah menurutmu seekor semut dengan pedang harta karun dapat membunuh seekor naga raksasa? Si orang suci kecil menatapnya dengan jijik. Dia benar. Misalnya, para penguasa seperti keluarga tanpa bayangan di planet Lian Agung sangat kuat. Namun, jika seorang sein kecil turun, dia bisa langsung menyapu semuanya. Para penguasa itu tidak dapat menghalanginya sama sekali. Meskipun pagoda Sage Agung dan tombak penghancur Agung adalah artefak suci yang mengerikan, Lin Xuan bukanlah seorang sein agung. Ia bahkan bukan sein tingkat tiga. Dia hanya seorang orang suci tingkat satu. Oleh karena itu, dia tidak dapat menampilkan kekuatan penuh pagoda Grand Sage. Tangan besar yang menutupi langit itu jatuh tanpa ampun. Begitu mendarat, Lin Xuan tidak akan bisa melarikan diri. Dengan suara keras, tangan raksasa yang menutupi langit itu pun jatuh seluruhnya, menutupi area yang luas. Haha, sudah selesai. Semua orang suci yang selamat tertawa. Orang suci kecil mencibir. Kemudian, dia menghancurkan tubuh lawan dan menangkap jiwanya. Segala sesuatu pada lawan akan menjadi miliknya. Namun, pada saat ini, terjadi perubahan. Wajah si kecil suci berubah, lalu menjadi terdistorsi. Kau sedang mencari kematian. Cahaya yang tak tertandingi meledak dari telapak tangannya. Krune daul langit dan bumi melesat ke langit, membuat para sein yang masih hidup ketakutan. Kulit kepala mereka mati rasa. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pada saat berikutnya, mereka melihat sebuah lubang tiba-tiba muncul di tangan besar yang menutupi langit. Api hitam yang tak terhitung jumlahnya melompat-lompat di sekitarnya. Sebuah retakan muncul di tangan. Dari celah itu, sesosok manusia bergegas keluar. Itu adalah Lin Suan. Sialan, bocah itu benar-benar kabur. Dia benar-benar lolos dari serangan Little Saint. Bagaimana ini mungkin? 3485. Api macam apa itu? Bagaimana bisa membakar telapak tangan Little Saint? Orang-orang ini merasa sudah gila. Wajah Little Saint juga muram. Krune daul yang tak terhitung jumlahnya di telapak tangannya mulai memadamkan api hitam, tetapi dia tidak bisa memadamkannya dengan segera. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Akhirnya dia mendengus dingin dan memotong telapak tangannya. Barulah ia berhasil memadamkan api hitam itu. Kalau tidak, seluruh lengannya akan terbakar. Telapak tangan yang terputus itu langsung tumbuh kembali. Dia menatap telapak tangan yang terputus dan api hitam di tanah dengan wajah muram. Api yang dapat mengancamnya benar-benar menakutkan. Sepertinya dia tidak bisa ceroboh. Anak ini terlalu aneh. Semut kecil, kau benar-benar membuatku marah. Akan kutunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Sang Santo kecil meraung dan kekuatannya meletus, menghancurkan sembilan langit dan sepuluh bumi. Formasi besar kunci surga delapan naga juga bergetar, dan banyak retakan muncul di atasnya. Lin Suan terpental. Hanya gelombang kejut energi ini saja yang menyebabkan tubuh ilahi sembilan yang miliknya retak. Orang bisa membayangkan bahwa si kecil suci benar-benar marah. Black Mountain, sudah selesai. Tunggu saja beberapa detik lagi. Kata Black Mountain. Berdengung. Orang suci kecil di depannya sudah menyerbu. Lin Suan hanya bisa terus mundur, menggunakan pagoda orang suci agung sebagai perisai. Anak tak berguna, kau bahkan tak bisa menangkis satu pun seranganku. Kecepatan si suci kecil sangat cepat, dan dia tiba di depan Lin Suan dalam sekejap. Jika bukan karena pagoda sage agung, Lin Suan pasti sudah terkoyak oleh aura ini. Sebuah telapak tangan terulur untuk memegang kepalanya. Ini adalah situasi di mana kematian tidak dapat dihindari. Namun saat ini, Black Mountain berkata, selesai. Terdengarlah raungan naga, lalu kedelapan naga itu pun meraung. Raungan naga ke sembilan membubung ke langit dan berubah menjadi naga raksasa. Itu seperti cahaya pedang yang tak tertandingi, melesat dalam sekejap. Dengan sekali tiupan, ia memotong telapak tangan si kecil suci, membelahnya menjadi dua. Engah. Darah orang suci bercecaran dan tubuh orang suci kecil terbelah dua. Apa, dia terbelah dua? Bagaimana ini mungkin? Mereka yang masih hidup semuanya tercengang. Itu adalah orang suci kecil. Kekuatannya sangat mengerikan, tapi sekarang, dia terbelah dua. Sialan, beraninya kau melukaiku, aku akan membunuhmu. Si Sein kecil mendongakkan kepalanya ke belakang dan meraung saat ia mencoba menyusun kembali tubuhnya. Namun, dalam sekejap, tubuhnya terbelah menjadi empat bagian. Kemudian, terbentuklah pedang ki yang mengerikan, dan diagram pedang yang tak tertandingi menyelimutinya. Mereka ingin melenyapkannya. Tidak, bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan seperti itu? Si kecil suci menjerit ketakutan saat menyadari bahwa tubuhnya tidak mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Bahkan darah yang telah hancur pun tidak mampu tumbuh kembali. Hal ini membuatnya merasa takut. Meskipun formasi susunan sebelumnya mengerikan, formasi itu tetap tidak dapat melakukan apapun padanya. Selama dia diberi waktu, dia akan dapat menghancurkannya. Tetapi sekarang, dia benar-benar takut. Jika ini terus berlanjut, tubuh dan jiwanya akan hancur. Enyah. Dengan raungan yang dahsyat, dia menerobos sembilan langit dan melarikan diri kekejauhan. Kamu tidak dapat melarikan diri. Lin Suan meraung. Dalam sekejap, dia menggenggam roh pedang naga agung dan menyerap sepenuhnya kekuatan delapan urat naga. Pada saat ini, roh pedang naga agung berubah menjadi pedang legendaris yang tak tertandingi dan menebas ke bawah. Dengan suara puci, langit dan bumi hancur berkeping-keping. Ia menelan apapun yang ada di depannya. Para orang suci yang masih hidup semuanya diselimuti. Ketika semuanya berakhir, mereka semua terbunuh. Tak satupun dari mereka yang masih hidup. Wih! Apakah dia sudah meninggal? Black Mountain juga melayang keluar, wajahnya penuh keterkejutan. Seorang saint kecil dibunuh oleh mereka begitu saja. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Huh! Lin Suan mendengus dingin. Dia menelan harta karun langit dan bumi, dan roh pedang naga agung kembali ke tubuhnya. Tulang-tulangnya terasa nyeri di sekujur tubuhnya. Dikejar-kejar oleh Little Saint adalah hal paling berbahaya yang pernah dialaminya. Tapi untungnya, semuanya sudah berakhir sekarang. Jadi bagaimana jika dia adalah Little Saint? Dia tetap dibunuh olehnya. Dia melangkah maju dan mulai membersihkan medan perang, menyimpan semua cincin penyimpanan yang tidak rusak. Dia mengeluarkan beberapa yang rusak dan mengeluarkan barang-barang yang ada di dalamnya. Kemudian, dia terbang ke angkasa dan melanjutkan perjalanannya. Dengan begitu banyak ahli dan orang suci yang tewas, ditambah seorang orang suci kecil, itu sudah cukup untuk memicu badai besar. Dia akan memberi tahu orang-orang ini tentang konsekuensi mengejarnya. Lin Suan tidak pergi ke bintang Taring Serigala. Meskipun dia telah membunuh banyak ahli kali ini, masih ada terlalu banyak ahli di dekat bintang Langya. Jika dia pergi ke sana, pasti akan menyebabkan perang besar. Jadi, dia siap pergi ke tempat lain. Lagi pula, dia akan menapaki jalan kuno bintang-bintang. Dia adalah seorang jenius muda yang ingin menapaki jalan Kaisar Agung. Dia tidak bisa tinggal di bintang Langya selamanya. Jadi, dia siap untuk melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, orang-orang istana burung Vermillion menjadi gila. Mereka tidak percaya bahwa mereka telah kehilangan kontak dengan salah satu orang suci kecil mereka. Mereka mencari dengan gila-gilaan dan akhirnya menemukan lokasi delapan urat naga. Pada saat ini, delapan urat naga telah terkuras energinya. Mereka tidak akan pulih selama ratusan tahun. Di sekitar delapan pembuluh darah naga itu terdapat gunung mayat dan lautan darah. Itu adalah mayat para orang suci. Orang-orang istana burung Vermillion menjadi gila. Mereka menemukan orang suci dari sekte mereka sendiri, lembah naga, dan istana bulan gelap. Mereka berkelompok sangat padat, dan mereka semua adalah pakar elit. Tidak, sial, kenapa mereka semua mati di sini? Kulit kepala orang-orang ini menjadi mati rasa. Dimanakah si kecil kudus? Mereka mencari sekeliling tetapi tidak dapat menemukannya. Meskipun demikian, mereka dapat dengan jelas merasakan aura-orang suci kecil. Mungkinkah si kecil suci terbunuh baik jiwa maupun raganya. Bahkan tidak ada satupun jasad yang tersisa. Mereka tidak dapat mempercayainya. Para ahli dari lembah naga dan istana bulan gelap juga bergegas datang. Ketika mereka melihat pemandangan ini, banyak dari mereka pingsan. Orang-orang di istana angin delapan dan keluarga sikong juga tersentak dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Pastilah seseorang yang menentang bintang langya, atau pasti ada hubungannya dengan mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan berani menyerang begitu banyak orang suci. Mereka meraung dengan gila. Tetapi mereka tidak dapat menemukan pelakunya sama sekali. Setelah berita ini tersebar, dunia yang tak terhitung jumlahnya menjadi gempar. Tampaknya ada ahli mengerikan lain yang telah bergerak. Kemungkinan besar itu adalah seorang santo yang terhormat atau seorang raja santo. Untuk sesaat, bahkan istana delapan angin, istana burung vermilion, dan enam kekuatan utama lainnya juga terdiam. Mereka tidak bertindak gegabu, tetapi mereka juga tidak pergi. Mereka tetap menutup bintang langya. Mereka tidak tahu bahwa Lin Suan telah meninggalkan mereka. Dia langsung melewati bintang langya dan masuk lebih dalam ke jalur bintang kuno. Itu adalah penerbangan luar angkasa yang sepi lagi. Lin Suan duduk di kapal roh dan mulai mengklasifikasikan cincin penyimpanan pedangnya. Dia memilah sumber daya tersebut ke dalam berbagai kategori dan menyimpannya. Kali ini, dia meraup untung besar. Ada begitu banyak cincin penyimpanan orang dan ahli, dan bahkan ada little saint. Dia benar-benar meraup untung besar. Setelah terbang selama sekitar dua bulan, Meng Meng berkata, Tuan Muda, ada dunia yang sangat istimewa di depan. Apakah Anda ingin pergi ke sana? Oh, apa istimewanya? Lin Suan membuka matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. 3486. Dunia di depan mereka disebut bintang emas alkimia. Itu adalah dunia yang berfokus pada pembuatan semua jenis senjata, baju besi, dan perahu roh. Ada keluarga dan sekte pandai besi yang sangat kuat di dalamnya. Oh, keluarga dan sekte senjata. Mata Lin Suan bergerak. Apa yang bisa mereka tempa? Bisakah mereka menempas senjata suci? Tentu saja. Selama mereka diberi upah dan bahan yang cukup, mereka bisa menempas senjata suci. Hallmaster, para ahli pandai besi ini sangat kuat. Rumor mengatakan bahwa ada senjata ekstrim yang tidak ditempa oleh Kaisar Agung. Sebaliknya, benda itu ditempa oleh keluarga pandai besi selama beberapa generasi. Mendengar ini, Lin Suan mengerutkan kening. Dia ingat bahwa kuali pola naga di tanah suci cahaya bergoyang tidak dibuat oleh Kaisar Agung. Tampaknya selalu ada beberapa keberadaan misterius di alam semesta. Ayo, kita pergi dan lihat. Dia juga sangat tertarik pada bintang emas alkimia, jadi mereka langsung bergegas turun. Setelah memasuki bintang emas alkimia, Lin Suan terkejut menemukan bahwa kekuatan logam di dunia ini sangat kaya. Tampaknya bintang emas alkimia memang sesuai dengan namanya. Selain kekuatan logam, kekuatan api juga sangat kuat. Ia menemukan sebuah kota dan memasukinya, siap untuk memahaminya dengan baik. Mencicit Monyet kecil seputih salju itu melompat ke bahunya, memeluk buah roh, dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Betapa cantiknya wanita itu. Ketika Lin Suan dan Fantasi masuk, pandangan banyak orang tertuju pada Fantasi. Fantasi mendengus dingin dan menutupi wajahnya dengan kerudung. Meskipun begitu, tubuhnya yang anggun dan indah tetap menarik perhatian banyak orang. Menghadapi tatapan mata yang tak kenal takut semacam ini, niat membunuh yang dingin dan menggigit muncul di mata yang melamun. Jika bukan karena Lin Suan, dia pasti sudah mencungkil mata mereka sejak lama. Fantasi, ayo pergi. Lin Suan melambaikan tangannya dan melangkah maju. Tempat yang mereka datangi disebut Gunung Sembilan Naga. Itu adalah sebuah istana. Ada sembilan gunung di dalam istana. Gunung-gunung itu seperti sembilan naga raksasa dan sangat besar. Ini adalah sembilan urat nadiroh. Masing-masing telah berkembang, dan istana serta pavilion telah muncul. Dapat dikatakan bahwa itu adalah surga di bumi. Bahkan lebih spektakuler daripada pavilion Lin Sian abadi. Mereka yang bisa memasuki tempat ini bukanlah manusia biasa. Lin Suan duduk di puncak gunung. Tak lama kemudian, seorang peri yang menunggangi bangau abadi datang untuk menanyakan apa yang dibutuhkan Lin Suan dan yang lainnya. Lin Suan memesan beberapa hidangan dan sepanci anggur beralkohol. Hidangan ini biasanya dibuat dengan daging para Raja Iblis papan atas. Di antara mereka, ada Half Sein dan bahkan Demon Sein. Namun, harganya sangat mahal. Lin Suan memesan beberapa Raja Iblis tingkat atas. Dagingnya memang harum dan mengandung kekuatan yang luar biasa. Jika orang yang lebih lemah memakan daging ini, mereka mungkin akan meledak karena kekuatan itu. Tapi siapa Lin Suan, seni rahasia umur panjang dalam tubuhnya mulai beredar, langsung mengubah dan menyerap energi. Itu sungguh tempat yang bagus. Lin Suan berseru. Monyet kecil seputih salju itu mengambil capit burung rok surgawi dan memakannya dengan gembira. Di pegunungan dan pavilion yang jauh, banyak orang memandang ke atas. Kebanyakan dari mereka memandang meng-meng. Namun, beberapa orang terkejut ketika mereka melihat monyet putih kecil itu. Salah satu dari mereka terbang langsung. Sebuah jembatan dewa muncul di bawah kakinya, membawanya seperti dewa. Dia langsung terbang menuju Lin Suan. Tempat di mana lelaki itu berada adalah puncak gunung ketiga dari Gunung Sembilan Naga. Ada pavilion surgawi Linglong di sana. Ada beberapa sosok di sana. Masing-masing dari mereka tampak berwibawa. Orang yang datang adalah seorang pria berbaju besi perak. Dia tampak perkasa dan luar biasa. Setelah sampai, ia menatap monyet kecil seputih salju itu. Matanya menyala penuh gairah. Monyet ini sangat cerdas. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum. Aku suka hewan peliharaanmu ini. Sebutkan harganya. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di sekitar gunung, pavilion, dan aula mulai berdiskusi dan menoleh. Mereka tidak menyangka bahwa lelaki berbaju besi perak itu tidak akan menyukai wanita cantik yang tak tertandingi di sebelahnya. Sebaliknya, ia menyukai seekor monyet. Mereka sangat terkejut dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apa yang istimewanya monyet ini? Namun, semakin mereka melihat, semakin terkejut mereka. Betapa pintarnya monyet itu. Mungkinkah mereka adalah monyet spiritual legendaris dari surga dan bumi? Mereka terlalu terkejut. Orang-orang yang datang ke sini semuanya adalah para ahli, dan ada banyak orang suci. Oleh karena itu, penilaian mereka secara alami unik. Meskipun monyet kecil seputih salju itu terlihat lucu, kecerdasannya cukup untuk mengejutkan orang-orang ini. Lin Suan mengangkat kepalanya dan menatap ke arah pihak lain. Dia sedikit terkejut. Seorang saint level 2. Melihat usia orang itu, dia berusia sekitar 5 atau 600 tahun. Dia memang kuat. Tidak heran dia begitu sombong dan ingin membawa pergi Little White. Namun, dia hanyalah seorang saint level 2. Dia tidak menganggapnya serius. Dia berkata dengan tenang, Ini temanku, bukan binatang peliharaanku. Kembali. Teman. Pria berbaju besi perak itu tertegun. Kemudian, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum dingin. Baiklah, sebutkan harga untuk temanmu. Asal Anda menyebutkannya, saya bisa memuaskan Anda. Apa yang kamu inginkan? Kemampuan ilahi yang tiada taraf, senjata yang ampuh, atau buku rahasia. Bahkan saya bisa memberi Anda pil obat terbaik dan harta surgawi. Asalkan Anda menyebutkannya. Pria berbaju besi perak itu berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ia mengangkat dagunya dan tampak sangat percaya diri. Menurutnya, berdasarkan manfaat yang kuat, pihak lain pasti akan menyetujui pertukaran tersebut. Namun, dia ditakdirkan untuk kecewa. Akankah Lin Suan bertukar dengan orang seperti itu? Monyet putih kecil itu adalah temannya. Lin Suan mengerutkan kening. Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Ini adalah temanku, bukan barang yang bisa ditukar. Cepat pergi! Ada sedikit nada dingin dalam suaranya. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka tidak menyangka sikap Lin Suan begitu keras kepala. Pria berbaju besi perak itu tertegun. Lalu, dia mencibir. Nak, kau baru saja datang ke dunia ini, kan? Beraninya kau membantahku? Tahukah kamu siapa aku? Apa statusku? Apakah kau percaya bahwa aku dapat menghancurkan tubuh dan jiwamu dengan satu perintah? Lin Suan bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Dia minum seteguk anggur roh dan berkata dengan tenang, Oh, apakah statusmu sangat terhormat? Lalu apakah kamu tahu siapa aku? Apa status saya? Beraninya kau memperlakukanku dengan sikap seperti itu? Apakah kau sudah memikirkan nasibmu sendiri? Sebelum melakukan apapun, Anda harus tahu cara menempatkan diri pada posisi saya. Ada beberapa orang yang tidak bisa saya ganggu, tetapi ada juga beberapa orang yang tidak bisa Anda ganggu. Saat kata-kata itu keluar, orang-orang di sekitarnya menjadi gempar. Sial, apakah pemuda ini mengancam kita? Ya Tuhan, siapakah orang ini? Beraninya dia bicara omong kosong seperti itu. Orang-orang ini semua gila. Mereka segera memeriksa dan menemukan bahwa aura pihak lain tidak terlalu kuat. Sepertinya dia paling tinggi adalah seorang sage surga pertama. Dari mana lelaki berjubah merah itu mendapatkan kepercayaan diri untuk bertarung melawan lelaki berbaju besi perak. Mereka sudah bisa melihat bahwa pria berbaju perak itu berada di surga kedua. Dengan kultivasi seperti itu, di usia yang begitu muda, dia pastilah seorang elit papan atas. Bukankah orang surga pertama mencari kematian dengan cara bertarung melawan orang surga kedua? 3487 Di puncak gunung ketiga, teman-temannya juga mengerutkan kening. Anak ini benar-benar ceroboh. Saudara Lei telah memberinya muka, tetapi dia berani menolaknya. Saudara Lei murah hati dan tidak mau ambil pusing dengan semut seperti dia. Kalau aku, aku akan membuatnya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Niat membunuh yang dingin muncul di mata orang-orang ini. Tria berbaju perak itu juga mengerutkan kening. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan cermin kuno. Itu disebut cermin enam harmoni. Itu adalah alat suci setengah langkah yang baru saja dibuat. Nak, ambil saja jika kau tahu apa yang baik untukmu. Berikan monyet itu padaku. Aku bisa melepaskanmu jika kau menentangku sebelumnya. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal telah dilahirkan ke dunia ini. Cermin enam harmoni Orang-orang di sekitarnya terkejut ketika mereka menatap cermin di tangan pria berbaju besi perak itu. Itu adalah cermin perunggu. Sangat sederhana dan tanpa hiasan. Rune-rune misterius terukir di atasnya. Teriakan kaget pun terdengar. Ya Tuhan, ini seharusnya baru saja dibuat. Ini seharusnya hasil karya keluarga ahli alkimia. Ini bukan alat suci setengah langkah biasa. Meskipun itu bukan alat suci, itu tidak jauh berbeda. Itu lebih dari cukup untuk menukar harta karun tersebut dengan seekor monyet. Mata orang-orang di sekitarnya memerah. Jelas, mereka sangat menginginkan alat suci setengah langkah ini. Namun, tidak ada seorang pun yang berani bertindak. Mereka hanya kesal karena tidak ada monyet di samping mereka. Namun, Lin Suan bahkan tidak melihat alat suci setengah langkah itu. Dia tidak peduli dengan alat suci setengah langkah. Namun, sikap pria berbaju besi perak itu membuatnya sangat tidak senang. Dia meletakkan gelas anggurnya dan mendesah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah dewa yang agung dan perkasa yang dapat mendominasi segalanya? Aku sudah memperingatkanmu dua kali untuk pergi. Namun, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu dan tidak mendengarkannya. Pada titik ini, mata Lin Suan berubah dingin. Anak sialan, beraninya kau bicara seperti itu pada saudara Lei. Berlututlah dan terima kematianmu. Di puncak gunung ketiga di kejauhan, seorang pria berdiri. Dia adalah teman pria berbaju besi perak itu. Dia mengenakan baju perang berwarna merah. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan rune dao merah. Begitu dia mengatakan itu, sebuah telapak tangan merah besar muncul di atas kepala Lin Suan, mencoba menekan Lin Suan ke tanah. Adegan yang tiba-tiba ini membuat semua orang tercengang. Menyerang hanya karena perselisihan. Namun, melihat pria berbaju merah yang menyerang, kekuatannya juga sangat kuat. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada Lin Suan. Apakah dia akan berlutut dan bersujud? Atau apakah dia akan ditekan ke tanah dan bersujud? Lin Suan juga mengerutkan kening. Apakah mereka benar-benar berani menyerangnya? Dia bertindak gegabuh. Namun, dia tidak bergerak. Hanya dengan pandangan sekilas, transposisi bintang bertabrakan dengan telapak tangan merah tepat di depan matanya. Berdengung. Telapak tangan itu bergerak pada sudut yang aneh ke arah pria dari keluarga Yin. Pria berbaju besi perak itu terkejut. Sosoknya bergoyang, dan dia menghindari serangan itu. Yang lain juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Apakah orang-orang itu akan saling membunuh? Setelah menghindari serangan itu, pria berbaju besi perak itu mengerutkan kening dan melihat kekejauhan. Pria berbaju merah itu buru-buru berkata, Tuan Muda Lei, aku tidak menyerangmu. Sial, apa yang terjadi? Dia juga tercengang. Dengan kekuatannya, bagaimana mungkin dia menyerang orang yang salah? Akan tetapi, telapak tangan itu tadi berubah arah pada sudut yang aneh. Mungkinkah anak ini yang berada di balik semua ini? Sialan, beraninya kau mempermainkan aku. Kau hampir membuat kakak Lei salah paham padaku. Kau mati saja. Pria berbaju merah itu benar-benar marah. Kali ini, dia tidak menyerang dari jauh. Sebaliknya, dia merobek kekosongan dan menyerang Lin Suan. Dalam sekejap, dia tiba di depan Lin Suan. Berdengung. Rune Dao yang tak terhitung jumlahnya membentuk palu merah dan menyerang kepala Lin Suan. Jika mengenai, palu itu pasti akan hancur berkeping-keping. Ledakan! 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 Ruang di sekitarnya hancur berkeping-keping. Tidak dapat menahan kekuatan itu sama sekali. Lin Suan mengerutkan kening lagi. Kamu bertindak gegabuh. Dengan lambayan lengan bajunya, transposisi bintang diaktifkan. Palu raksasa itu dilemparkan ke arah yang berlawanan. Dengan suara ledakan keras, palu raksasa itu mendarat di tubuh pria berbaju merah. Pria berbaju merah itu mundur. Seluruh bahunya hancur. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Di sisi lain, Lin Suan meletakkan cangkir anggurnya dan berkata dengan dingin, kamu tidak memenuhi syarat untuk bersikap sombong di hadapanku. Para ahli di Gunung Sembilan Naga terkesiap karena takjub. Siapakah pemuda ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Sebelumnya, mereka mengira Lin Suan sudah pasti mati. Namun, sekarang mereka bisa melihat bahwa Lin Suan juga seorang ahli. Pria berbaju merah itu juga seorang sage langit pertama. Dia sangat kuat, terutama serangan barusan. Seorang sage biasa dengan level yang sama harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghadapinya. Namun, Lin Suan hanya melambaikan lengan bajunya dan menyebabkan pemandangan yang mengerikan. Ini menunjukkan bahwa kekuatannya berada di atas pria berbaju merah. Terutama kekuatan super itu, itu bahkan lebih menakjubkan. Mereka masih belum dapat mengetahui kekuatan super macam apa yang digunakan Lin Suan. Tak heran ia berani bersaing dengan pria berbaju besi perak itu. Pria berbaju perak itu juga tercengang. Tanda petir perak berkelebat di matanya saat dia menatap Lin Suan. Pantas saja dia berani bersikap sombong di hadapanku. Serangan balik Lin Suan sangat mirip dengan telapak tangan yang tiba-tiba menyerangnya. Itu seharusnya menjadi salah satu kekuatan super Lin Suan. Namun, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, dia hanya terkejut. Dia tidak peduli. Karena tingkat kultifasinya lebih tinggi satu tingkat dari Lin Suan, dia yakin bisa mengalahkan Lin Suan dalam hal tingkat kultifasi. Anak muda, kamu tidak jahat, tetapi pikiranmu terlalu sempit. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menguasai dunia hanya karena kamu menguasai satu atau dua kekuatan super? Perbedaan dalam tingkat kultifasi bukanlah sesuatu yang dapat anda bayangkan. Karena itu, kamu sama sekali bukan lawanku. Sekarang, tunduklah kepadaku dengan patuh, dan aku dapat mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Aura sage yang mengerikan muncul dari pria berbaju besi perak itu. Lin Suan mencibir dan melirik Lin Suan. Oh, kamu masih sangat sombong dan percaya diri. Sepertinya kamu tidak sehebat itu. Apakah kamu pikir kamu sangat kuat hanya karena kamu adalah murid ajaib second heaven? Tidakkah kamu tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik darimu? Akulah orang yang tidak bisa kau provokasi. Jadi, selagi suasana hatiku masih baik, keluarlah dari sini dan kamu masih bisa hidup. Kau sedang mencari kematian. Pria berbaju perak itu sangat marah. Krune petir muncul di tubuhnya, dan dia menyerang Lin Suan. Ada aura penghancur yang mengerikan di sana. Lin Suan mendengus dan meletakkan gelas anggurnya. Tiba-tiba, niat pedang yang mengerikan keluar dari tubuhnya dan melesat ke langit, menghalangi petir yang memenuhi langit. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan tersapu ke segala arah. Seluruh gunung sembilan naga berguncang. Ledakan, 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 ledakan dahsyat terdengar, dan susunan di sekitar mereka menyala. Beberapa tetua bergegas mendekat dan berkata dengan cemas, Kalian berdua, jangan berkelahi. Tolong jangan melanggar aturan. Aura mereka melonjak dan Rune Dao menyebar. Mereka tampak seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Ini tidak berarti saya akan bertarung. Lin Suan masih duduk di sana dengan tenang. Pria berbaju besi perak itu mendengus. Jangan khawatir, kami tahu aturan di sini. Kami tidak akan bertarung di sini. Kemudian, dia menatap Lin Suan. Jika kamu seorang pria, keluarlah dan bertarunglah denganku. Aku akan memberitahumu apa itu kekuatan sejati. Aku ingin melepaskanmu, tapi kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Baiklah, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Lin Suan juga berdiri. 3488. Baiklah, aku akan menunggumu. Pria berbaju besi perak itu terbang ke langit, meninggalkan Gunung Sembilan Naga, dan terbang keluar. Di gunung ketiga, teman-temannya mencibir dan mengikutinya. Ayo pergi. Akan selalu ada orang yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Lin Suan melambaikan lengan bajunya dan melangkah ke udara. Menghuan mengikutinya dengan hormat. Keduanya juga sangat cepat. Ketika para ahli di gunung lain melihat pemandangan ini, mereka menjadi tertarik. Mari kita pergi dan melihatnya. Mereka juga terbang ke udara untuk menonton. Gunung Sembilan Naga tidak mengizinkan pertempuran, jadi mereka datang ke pegunungan terdekat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan di sini. Berdiri di udara, pria berbaju besi perak itu menoleh dan menatap Lin Suan. Nak, apakah kamu puas dengan makam yang kupilihkan untukmu? Begitu dia selesai berbicara, kilat yang mengerikan menyambar dari tubuhnya dan berubah menjadi sembilan halilintar yang menggelegar di angkasa. Sembilan kepala harimau itu memamerkan taring dan cakarnya saat mencengkeram Lin Suan. Seluruh langit dipenuhi petir. Para ahli yang menyaksikan merasakan jantung mereka berdetak kencang. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Pria berbaju besi perak ini luar biasa. Ya, dia bahkan lebih menakutkan daripada beberapa ahli yang lebih tua. Macan tutul guntur. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Lawannya memang luar biasa. Meskipun dia adalah sage surga kedua, kekuatannya jauh lebih kuat daripada sage surga kedua biasa. Lawannya memang seorang jenius yang tak tertandingi. Tapi lalu kenapa? Dia berteriak dingin dan melepaskan tubuh ilahinya, berubah menjadi raksas emas. Dengan raungan, telapak tangannya yang emas membuka langit dan meraih kepala harimau guntur. Ledakan-ledakan-ledakan. Keduanya bertabrakan dan langsung melepaskan energi penghancur. Orang-orang di sekitar menyipitkan mata dan mengaktifkan pertahanan mereka untuk melawan. Namun, pada saat ini, kekosongan itu terbelah dan sebuah kuali perunggu persegi muncul, menekan energi kekerasan itu. Lalu, sebuah sosok muncul di atas kuali perunggu berbentuk persegi. Apa, seseorang ada di sini? Seseorang menghentikan pertempuran. Orang-orang di sekitarnya berseru. Lin Xuan tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia menyipitkan matanya dan melihat ke sisi lain. Pria berbaju besi perak itu juga berhenti. Semua orang melihat siluet di langit. Itu adalah seorang pria parubaya, tetapi rambutnya sudah beruban. Matanya dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan. Pada saat ini, dia menatap pria berbaju besi perak itu dan tersenyum. Tuan Lei, jadi anda di sini? Saya baru saja tiba di Gunung Sembilan Naga dan mendengar anda datang, jadi saya datang. Aku tidak terlambat, kan? Jadi itu adalah Taoise Huo. Salam. Tuan Lei juga tertawa. Belum terlambat. Ada semut nekat yang ingin memprovokasi saya. Saya akan membunuhnya. Oh. Di langit, Taoise Huo melihat ke sisi lain, tempat Lin Xuan berada. Seketika, ruang di sekitar Lin Xuan mulai terdistorsi. Seolah-olah ada kobaran api yang tak terhitung jumlahnya yang berkobar. Fantasy mengerutkan kening. Dia ingin menyerang, tetapi Lin Xuan menghentikannya. Sungguh kekuatan api yang mengerikan. Namun, Lin Xuan tidak terpengaruh sama sekali. Taoise Huo tercengang saat melihat pihak lain tidak takut dengan apinya. Tidak heran dia berani melawan Tuan Lei. Dia memang punya kekuatan. Akan tetapi, seorang suci surga pertama belaka tidak layak bagi Tuan Lei untuk mengambil tindakan. Aku akan mengirim seseorang untuk membunuhnya. Tuan Lei, silakan ikut denganku. Taoise Huo tertawa. Dia sama sekali tidak menganggap serius Lin Xuan. Tria berbaju perak itu berpikir sejenak dan mengangguk. Baiklah, tapi bawa kembali monyet kecil di bahunya. Jangan membunuhnya. Jangan khawatir, kepala dan monyet putihnya akan diberikan kepada Tuan Lei. Tuan Lei, silakan. Pendeta Tao Huo memberi isyarat untuk mengundang. Tria berbaju besi perak dan rekannya mengangguk dan terbang ke langit. Taoise Huo melambaikan tangannya lagi, dan banyak ahli muncul. Suaranya yang dingin terdengar, bunuh dia dan bawa monyetnya. Di sekitarnya, para ahli yang menyaksikan semuanya tercengang. Bukankah kejadian ini terlalu tiba-tiba? Pada saat yang sama, teriakan pun terdengar. Klan Sembilan Neterward, itu sebenarnya seseorang dari Klan Sembilan Neterward. Ya ampun, itu adalah klan pandai besi papan atas. Banyak orang menelan ludah mereka. Jelaslah bahwa Klan Sembilan Neterward sangat menakutkan di dunia ini. Itu adalah seorang ahli dari Klan Sembilan Neterward. Dia seharusnya menggunakan api hati Sembilan Neterward. Siapakah pria berbaju besi perak itu? Bagaimana dia bisa diperlakukan begitu hormat oleh seorang tetua dari Klan Sembilan Neterward? Tak perlu dikatakan lagi, dia pasti memiliki latar belakang yang hebat. Seruan terdengar. Pada saat yang sama, mereka menatap Lin Suan dengan simpati di mata mereka. Sudah berakhir, anak ini benar-benar menyinggung seseorang dengan status yang tinggi. Dia mungkin sudah mati. Belum lagi si lelaki berbaju besi perak, hanya Klan Sembilan Neterward saja yang mampu membunuhnya. Sebelumnya, mereka mengira Lin Suan masih memiliki kekuatan dan mungkin mampu melawan pria berbaju perak itu. Sekarang setelah sesuatu seperti ini terjadi, mereka semua berubah pikiran. Lin Suan sudah mati. Enam sosok muncul dan mengelilingi Lin Suan dan fantasy. Salah satu pemuda itu mencibir. Beraninya dia menyerang tamu terhormat dari Klan Sembilan Neterward. Dia pasti sudah mati. Berdengung. Dia membuka mulutnya dan meludahkan sebutir mutiara. Mutiara itu memiliki pola dao yang mengerikan, dan langsung menyapu Sembilan Langit. Badai yang mengerikan melanda Lin Suan seperti dua naga angin yang menari di langit. Badai yang mengerikan. Apakah itu mutiara roh angin? Seruan pun terdengar. Seperti yang diharapkan dari keluarga yang beradab, senjata mengerikan seperti itu muncul hanya dengan mengangkat tangannya. Menghadapi badai yang begitu mengerikan, ekspresi Lin Suan tampak tenang. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke depan. Seketika kedua tornado itu pun terganggu dan menyebar ke segala arah, menyelimuti enam orang yang ada di sekitarnya. Enam orang itu langsung marah. Sialan, apa yang sebenarnya terjadi? Raungan kemarahan terdengar saat serangan balik yang mengerikan datang. Antara langit dan bumi, terjadi aliran energi yang dahsyat. Lin Suan tertawa dan terbang ke langit. Energi badai yang memenuhi langit tidak dapat mendekatinya sama sekali. Orang-orang di sekitar membelalakan mata mereka. Apa-apaan ini? Kekuatan supranatural macam apa itu? Bukankah itu terlalu kuat? Anak ini pasti punya rahasia. Mereka tercengang. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa dia tidak terluka dalam badai energi yang demikian dahsyat. Enam orang dari klan Sembilan Neterward juga meraung. Mereka menghancurkan badai dan menatap sosok itu. Nak, kau mau ke mana? Kau akan mati hari ini. Mereka benar-benar marah. Tindakan pihak lain membuat mereka berenam dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Terlebih lagi, perintah dari tetua mereka adalah menangkap pihak lain. Bagaimana mereka bisa menyerah? Karena itu mereka mengejarnya. Namun, setelah mengejar puluhan ribu mil, ekspresi mereka berubah. Sial, lawannya terlalu cepat. Mereka tidak bisa mengejar. Lihat saya. Salah satu dari mereka mencibir dan mengeluarkan kereta perang yang bersinar dengan cahaya yang tak tertandingi. Itu diukir dengan pola dao, dan bentuknya seperti naga yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Kereta perang itu membesar, dan mereka berdiri di atasnya. Dengan perintah, formasi diaktifkan, dan kereta perang berubah menjadi aliran cahaya. Kecepatannya sangat cepat. 3489. Di depan, Lin Suan melambat. Orang-orang ini seharusnya tidak dapat mengejarnya, jadi dia bersiap untuk pergi ke tempat lain untuk melihat-lihat. Pada saat yang sama, dia sangat penasaran dengan suku sembilan neter dan ingin mengetahui lebih banyak tentang mereka. Namun, tidak lama setelah dia terbang, dia mengerutkan kening dan melihat ke belakang. Di belakangnya, gelombang udara tak berujung dan seberkas cahaya datang ke arahnya dengan kecepatan yang mempesona. Itu sangat cepat. Dreamy terkejut. Lin Suan menyipitkan matanya. Dia langsung melihat bahwa itu adalah kereta perang. Ada enam sosok berdiri di atasnya. Kenam sosok itu adalah orang-orang dari suku sembilan neter. Mereka benar-benar berhasil menangkapnya. Mereka tidak menyerah begitu saja. Su Chen terkejut. Kereta perang milik pihak lain sangat istimewa. Seperti yang diharapkan dari keluarga pengrajin. Dia tidak terus pergi dan bersiap bermain dengan keluarga-keluarga ini. Hampir dalam sekejap mata, kereta perang di belakang melaju mendekat. Enam orang di kereta perang itu melompat turun dan berdiri di enam arah. Mereka mengepung Lin Suan dengan erat. Salah satu dari mereka mendengus dingin. Bocah, kenapa kau tidak lari saja? Apa kau pikir kau bisa lolos dari kami? Huh, selalu ada orang yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Sejujurnya, jika Anda tidak bisa mengejar ketinggalan, Anda masih bisa hidup. Tapi kamu harus mengejar ketertinggalanmu. Kalau begitu, aku hanya bisa mengirimmu ke neraka. Kau ingin mengirim kami ke neraka. Kau, enam anggota klan sembilan dunia bawah semuanya tertawa. Bocah ceroboh, kau pikir kau siapa? Tampaknya Anda tidak tahu seberapa kuat suku sembilan neter. Baiklah, biarkan dia melihat cara yang dilakukan suku sembilan neter. Di antara mereka, seorang wanita terkikik. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan botol harta karun. Dia memegangnya dengan kedua tangan dan mengarahkan mulut botol itu ke linsuan. Sampah, pergilah ke neraka. Cahaya berkelap-kelip di atasnya, dan bola-bola api keluar darinya. Botol api Li. Ini juga merupakan senjata mengerikan yang berisi api langit selatan Li. Begitu api ini dilepaskan, seorang petapa langit pertama tidak dapat menahan sama sekali. Haha, berubahlah menjadi abu dalam api. Suara wanita itu terdengar. Us-us-us. Linsuan diselimuti oleh api Li langit selatan, dan suara berderak datang dari tubuhnya. Api itu bertabrakan dengan tubuhnya. Setiap serangannya menyilaukan. Namun, Linsuan tidak terluka sama sekali. Dia hanya berdiri di tengah api. Api purba langit selatan. Lumayan, tenaganya juga lumayan. Apa, bagaimana ini bisa terjadi? Wanita itu menjerit, tidak berani mempercayainya. Pihak lain sebenarnya tidak terluka. Ini tidak mungkin. Dilalap api surga selatan Li, bahkan seorang sage surga pertama akan berubah menjadi genangan darah. Bagaimana mungkin pihak lain masih hidup? Sialan, apakah ada yang salah dengan fisiknya? Atau apakah dia punya semacam harta karun? Lihat saya. Orang lain berteriak marah dan mengeluarkan kipas. Kipas itu berkedip-kedip, dengan gambar gunung di bagian depan dan sungai di bagian belakang. Dengan lambayan kipas, gunung-gunung dan sungai-sungai muncul dan menghancurkan langit. Ini adalah senjata yang sangat menakutkan, kipas sungai gunung. Puncak gunung itu dapat menekan sembilan langit, dan sungai itu dapat membelah segalanya. Tidak seorang pun di bawah lapisan surgawi kedua akan berani melawannya. Dengung-dengungan-dengungan. Lin Suan mengulurkan tangan emasnya, satu tangan memegang langit. Pada saat yang sama, ia mengangkat kakinya dan menginjak sungai. Dia seperti dewa surgawi, menciptakan langit dan bumi. Dia telah memblokir serangan yang mengerikan itu. Ini tidak mungkin. Pria itu juga berteriak. Pihak lain benar-benar menghalangi kipas sungai gunung. Siapa dia? Sialan, anak ini aneh sekali. Ayo kita serang bersama. Sambil meraung, mereka berenang menyerang dengan ganas. Selain Fireflash dan Mountain River Fun, keempat orang lainnya juga mengeluarkan senjata mereka. Masing-masing dari mereka memiliki senjata yang sangat mengerikan. Seperti yang diharapkan dari keluarga Pandai Besi, mereka terlalu mengerikan. Bahkan seorang petapa surga kedua harus melarikan diri dengan panik jika mereka menghadapi serangan mereka. Namun, mereka segera ketakutan. Itu karena orang di depan mereka terlalu aneh. Baik itu api, petir, taring gunung, maupun serangan lainnya, mereka tidak dapat berbuat apa-apa kepadanya. Dia seperti Dewa Perang Fajra, mengamuk di antara langit dan bumi. Dia terlalu lemah. Pada akhirnya, semua fenomena menghilang, dan Lin Suan berdiri di kehampaan, tidak terluka. Meskipun senjatanya bagus, itu hanya pendukung. Yang terpenting adalah kekuatan orangnya. Biarkan saya tunjukkan kekuatan seseorang. Lin Suan maju selangkah dan membidik wanita itu. Saat dia membuka dan menutup tangannya, labu api langsung terbentuk. Lalu, dia mendorongnya perlahan ke depan. Api keemasan yang memenuhi langit melesat bagaikan seekor naga raksasa. Labu api. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Pihak lain langsung mengeluarkan botol api, dan apinya bahkan lebih mengerikan daripada api langit selatan yang asli. Sialan, blokir itu untukku. Wanita itu berteriak dan mendorong botol api yang asli. Api langit selatan Li bertabrakan dengan api ilahi sembilan matahari milik pihak lain. Api yang mengerikan itu meledak, dan wanita itu langsung memuntahkan darah dan terlempar mundur. Di hadapan api ilahi sembilan matahari, dia sama sekali tidak sebanding. Selain itu, retakan muncul pada labu api. Itu terbakar dan hancur. Wanita itu juga terbungkus api. Dia menjerit dengan sedih dan berubah menjadi genangan darah. Tidak. Lima orang lainnya meraung marah. Salah satu anggota suku mereka telah tewas. Dia terbunuh dalam satu gerakan. Sialan, bunuh dia, kita harus membunuhnya. Mata mereka langsung memerah. Lin Suan berteriak dingin. Kau ingin membunuhku? Naif. Biarkan saya tunjukkan seperti apa gunung dan sungai yang sebenarnya. Tangan emas itu melambai ke langit. Hukum elemen bumi yang tak terbatas menari-nari dan langsung mengembun menjadi gunung emas. Gunung macam apa itu? Gunung itu sangat megah, seolah-olah gunung suci telah turun dari alam surgawi. Gunung itu langsung menekan pria yang memegang kipas gunung dan sungai. Pria itu melepaskan gunung dan sungai yang mengerikan untuk melawannya, menghasilkan suara gemuruh. Lin Suan melambaikan tangannya, dan hukum elemen air membentuk bima sakti yang menyapu. Bima sakti begitu cemerlang, menghubungkan langit dan bumi. Gunung emas dan bima sakti yang menakutkan langsung menyelimuti pria itu, mengubahnya menjadi kabut berdarah. Tidak, serangan balik. Empat orang sisanya benar-benar gila. Dalam dua gerakan, pihak lain telah membunuh dua orangnya. Metode ini sungguh luar biasa. Mereka tidak berani ceroboh dan menyerang dengan gila-gilaan. Namun, mereka akhirnya mengerti kata-kata Lin Suan. Apa kekuatan sesungguhnya? Lin Suan sama sekali tidak menggunakan senjata apapun. Ia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi. Itu jauh lebih mengerikan daripada senjata di tangan mereka. Pada saat ini, mereka gila. Mereka adalah keluarga pandai besi papan atas. Senjata di tangan mereka dapat berkomunikasi dengan langit dan bumi. Mereka jauh lebih menakutkan daripada para sage lainnya. Oleh karena itu, di tempat ini, mereka adalah makhluk yang seperti dewa. Tetapi sekarang, mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi, itu bahkan lebih mengerikan daripada senjata mereka. Ini benar-benar menghancurkan pemahaman mereka tentang dunia. Apakah benar-benar ada seseorang yang kekuatannya lebih mengerikan daripada senjatanya? Para jenius dari keluarga pandai besi ini menjadi gila. Mereka semua terbunuh karena tidak mau dan kaget. 3490 Setelah berhadapan dengan ke enam orang ini, Lin Suan menyipitkan matanya. Menarik! Meskipun kekuatan ke enam orang ini rata-rata, senjata di tangan mereka sangat mengejutkan. Jika bukan karena kekuatannya, orang lain di surga kedua mungkin akan terluka atau terbunuh. Seperti yang diharapkan dari keluarga pandai besi, Lin Suan berbisik pada nanan. Dia bertanya kepada Meng Meng apakah ada keluarga pandai besi terkemuka lainnya di planet ini selain klan Jiuyu. Ya, ada. Apa rencana Anda? Saya punya kapal roh yang ingin saya tingkatkan. Akan lebih baik jika kapal itu bisa ditingkatkan menjadi senjata suci. Kapal roh yang dibicarakannya tentu saja adalah Black Earth. Black Earth tidak dapat mengimbangi kemajuan Lin Suan sampai sekarang. Jika bisa ditingkatkan menjadi senjata suci, itu akan sangat membantunya. Tentu saja ada satu lagi, yaitu tombak besar kehancuran. Tombak besar kehancuran merupakan senjata suci klan iblis dan telah diwariskan turun-temurun sejak lama. Dapat dikatakan bahwa itu adalah senjata yang sangat mengerikan. Dia ingin menyempurnakan senjata ini dan kemudian memadatkannya menjadi pedang harta karun. Namun, ia tahu bahwa ini mungkin lebih sulit daripada meningkatkan Black Earth. Senjata suci tingkat ini tidak mudah untuk disempurnakan. Oleh karena itu, tugas utama Lin Suan adalah memurnikan tanah hitam. Sedangkan untuk tombak penghancur besar, itu akan bergantung pada keberuntungan. Ayo pergi! Melambaikan tangannya, Lin Suan dan Meng Meng terbang ke kejauhan. Ketika mereka melewati beberapa kota, mereka mendengar beberapa rumor. Tampaknya sesuatu yang luar biasa akan terjadi di seluruh planet alkimia. Pusat-pusat kekuatan di kota-kota ini semuanya terbang ke arah yang sama. Meng Meng pergi untuk bertanya dan kembali. Tuan, mereka menuju ke arah lembah alkimia. Seperti apakah tempat Alchemy Valley itu? Itu adalah tanah suci untuk pandai besi, dan banyak ahli pandai besi tinggal di sana. Ada juga banyak orang suci lainnya yang pergi ke sana. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari planet lain pun pergi ke sana. Itu seperti bintang langia kita. Lembah alkimia dapat menarik banyak ahli dari segala penjuru. Lagi pula, ada banyak harta karun baru di sana. Terlebih lagi, baru-baru ini ada seorang pandai besi yang sangat menakutkan. Itu adalah ulang tahunnya yang kelima ribu. Oleh karena itu, banyak sekali orang yang datang untuk memberikan penghormatan. Selama periode ini, mungkin ada beberapa senjata baru yang bocor. Oh, seorang guru berusia lima ribu tahun, dia bisa dianggap sebagai fosil hidup. Lin Xuan sangat terkejut. Tanyanya sambil bertanya-tanya dari klan manakah Grandmaster ini berasal. Dreamy memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat berbicara. Itu adalah tim Nine Neter. Klan Jiuyu. Lin Xuan sedikit mengernyit, tetapi dia segera tersenyum. Menarik, semuanya menjadi semakin menarik. Mimpi indah, yuk, kita ke Lembah Alkimia. Keduanya terbang dan menuju Lembah Alkimia. Lembah Alkimia terletak di sebelah barat planet Alkimia. Lembah itu luas dan tampak seperti kerajaan. Lembah Alkimia sangat tidak biasa karena ada dua meridian roh di bawahnya. Satu adalah meridian roh unsur api, sedangkan yang lainnya adalah meridian roh unsur logam. Lebih jauh lagi, keduanya adalah meridian roh tingkat tertinggi yang sangat mengerikan yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Oleh karena itu, banyak ahli Alkimia yang tertarik untuk tinggal di sini. Banyak tetua dan ahli dari klan besar juga mendirikan istana di sini. Misalnya, tetua agung klan 9 meter memiliki istananya di sini. Penatua tertinggi ini bukanlah orang biasa. Ia telah hidup selama lima ribu tahun. Ia dapat dikatakan sebagai fosil hidup. Pada saat ini, hari ulang tahunnya telah menarik perhatian orang-orang dari seluruh dunia. Bila mereka ingin menyenangkan lelaki tua itu, maka senjata apapun yang dikeluarkan lelaki tua itu akan cukup untuk membuat darah mereka mendidih. Konon katanya si orang tua itu mampu memurnikan senjata suci tanpa kesulitan apapun. Konon, pedang naga milik seorang suci yang sakti di lembah naga dibuat oleh lelaki tua itu. Ada rumor lain yang menyebutkan bahwa kuil bulan gelap pernah memiliki pedang bulan gelap yang sangat mengerikan, yang juga dibuat oleh lelaki tua itu. Ini adalah senjata suci yang terkenal. Lin Suan dan Dreamy juga bergegas mendekat. Wajah mereka berdua sedikit berubah. Tak seorang pun dapat mengenali mereka. Lagi pula, mereka ingat bahwa pria berbaju besi perak itu telah diundang pergi oleh para ahli dari klan 9 meter. Jika mereka bertemu saat ini, mereka mungkin akan terbongkar karena Lin Suan punya rencana. Sepanjang perjalanan, ia juga telah mengumpulkan banyak legenda tentang ahli alkimia. Namun, di seluruh lembah alkimia, tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan dengan lelaki tua yang sedang merayakan ulang tahunnya. Keterampilan alkimia orang tua itu dapat dikatakan telah mencapai puncak kesempurnaan. Oleh karena itu, jika Lin Suan ingin mengembangkan tanah hitam menjadi senjata suci sejati, harapan terbesarnya adalah tetua agung klan 9 meter. Namun, dia baru saja berkonflik dengan klan 9 meter, dan dia tidak dapat menggunakan identitas aslinya. Kalau tidak, orang-orang dari Istana Burung Vermillion mungkin akan mengejarnya lagi. Oleh karena itu, dia akan memikirkan cara lain. Setelah tiba di lembah alkimia, Lin Suan langsung menemukan rumah besar yang tenang, dan kemudian membiarkan Dreamy keluar untuk mengumpulkan informasi. Tak lama kemudian, Dreamy kembali. Bagaimana hasilnya? Aku sudah tahu kalau tetua agung klan 9 meter sedang merayakan ulang tahunnya. Selain para ahli dari 8 Barents, generasi muda klan 9 meter tentu akan datang untuk merayakan ulang tahunnya. Persaingan antara para junior ini sangat ketat. Beberapa garis keturunan sangat kuat, dan beberapa telah ditekan sampai-sampai mereka tidak dapat mengangkat kepala mereka. Kali ini, saya telah memilih tiga orang, dan saya akan membiarkan Hal Master memutuskan. Saat dia berbicara, Dreamy mengeluarkan tiga lembar batu giok dan meletakkannya di depan Lin Suan. Lin Suan menarik tangannya, dan jiwanya muncul untuk memeriksa. Tak lama kemudian, dia selesai membaca tiga lembar batu giok itu. Kemudian, dia mengambil lembar tengah dan berkata, aku akan memilih orang ini. Nama orang ini adalah 9 meter Saoyun. Nama yang bagus, tapi dia gendut. Dia bisa dianggap sebagai salah satu murid dari tiga garis keturunan utama klan 9 meter. Namun, dia sedikit licin dan malas dalam berkultivasi, sehingga dia tidak disukai oleh para tetua klan. Ia juga sering diganggu oleh murid-murid jenius dari dua garis keturunan lainnya. Murid langsung yang sering diganggu. Bagus sekali, Lin Suan menganggup puas. Ini adalah tujuannya. Cari tahu di mana dia berada, dan aku akan menemuinya. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Dia mempunyai rencana sederhana, yaitu mengubah penampilannya dan kemudian mengubah identitasnya agar bisa dekat dengan generasi muda klan 9 meter. Akan lebih baik jika dia bisa berteman, dan kemudian generasi muda akan membawanya ke pesta ulang tahun. Dengan cara ini, peluangnya untuk bertemu dengan tetua agung akan sangat meningkat. Tentu saja, Lin Suan tidak akan mencari murid-murid yang kuat itu. Lagipula, orang-orang itu sombong dan tidak peduli dengan apapun. Tidak mudah untuk bertemu mereka. Namun jika orang tersebut adalah orang yang lemah, maka lain ceritanya. Mereka seharusnya bersemangat untuk mengangkat kepala di hadapan leluhur tua dan memperoleh persetujuannya. Dreamy pergi melacak 9 meter Saoyun dan memastikan keberadaannya, sementara Lin Suan dengan sabar mempersiapkan diri. Kali ini, dia pasti akan mengembangkan tanah hitam menjadi artefak suci. Dreamy sangat efisien. Setelah beberapa jam, dia mulai mengirim transmisi suara ke Lin Suan, mengatakan bahwa dia telah menemukannya. Dia ingin mengundang Lin Suan. Ketika Lin Suan mendengar ini, sosoknya berubah, dan dia menjelma menjadi seberkas cahaya, menghilang ke dalam kehampaan. Dferas atasu selama 11 Sword. Terima kasih mereka, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, Tuhan session. Menurang kepaloneyannya atau venipapi, di kurang karta-tankeli yang akan berubah, yaudah speaking, Tak mari saya, everywhere penurunan, maaf, jahir,었an kelihatan, lautur corps jahir, DanBNím belajar 30 menuntung berubah.